Hai Assalamualaikum kembali lagi di video aku teman-teman selamat malam sudah memasuki ini malam-malam aku mau kemana kayaknya udah hafal ya jalan disini karena memang sering juga aku video in teman-teman Iya Iya bener ini aku lagi di godong lagi mau cari apa ya mau cari apa nih atau mau nengokin gudang enggak ya enggak malam-malam aku enggak berani disini aku cuma lewatin saja itu gudangnya shoot nah dilewatin aja tuh sama rumahnya ibu mertu aku bapak mertu aku dari ini aku lagi mau cari jajan Iya aku cari jajan udah dari kemarin tuh aku pengen makan bolu pandan tapi belum kesampaian karena suamiku masih sibuk kerja dan aku males nyetir motor sendiri dan akhirnya Iya akhirnya ya ini malam-malam aku habis manggrib ya sholat manggrib dulu baru keluar bareng suami suami pulang kerjanya Alhamdulillah itu cepet karena memang bosnya ada urusan gitu ya dan akhirnya Alhamdulillah kita udah sampai di toko kuenya tepatnya ini di pertigaan arah Semarang ya tapi ini maju dikit aja sih nah ini udah sampai aku mudah masuk teman-teman aku lagi pilih-pilih dan cari bolu pandannya aku pengennya itu yang varian rasa bolu pandannya topiknya separuh keju separuh coklat tapi adanya coklat tinggal satu ya udah nggak apa-apa nah karena memang tujuannya satu itu saja disini ya sudah selesai tinggal transaksi pembayaran itu suamiku yang bayar dulu ya dan aku lagi lihat-lihat cemilan di depan meja kasir itu ada yang kesukaanku nah ini dia kesukaanku ini namanya kue apa ya pokoknya itu yang kayak telur rasanya telur itu enak pokoknya Oke udah selesai ini temen-temen tadi aku dibuat nanya kemudian nah ini aku lanjut di mana ini ya itu dia tulisan kuenya udah kelihatan nggak sih aku lagi di Santana nah ini Santana tuh toko bakery baru ya ada di situ itu aku cari roti sobek varian ayam tapi ternyata kosong akhirnya aku ambil yang varian pisang gitu nah ini aku udah cepetin aku sampai rumah langsung mau review nggak review sih sebenarnya lebih mau menikmati kue yang sedang aku pengen makan dari kemarin nah ini aku buka dulu yang bener-bener pengen aku makan itu adalah bolu pandannya jadi yang pertama aku buka adalah kue bolu pandan dari Buwana ini tuh kesukaan aku juga temen-temen sering banget aku belinya di Buwana karena menurut aku yang rasanya itu menurut aku enak pas dan kualitas bahannya Insyaallah juga bagus ya gitu ini aku tuh ngomong sambil ngereview itu temen-temen tapi disini aku reviewnya bilang aja kalau itu intinya recommended lah untuk beli kuenya yang bolu perboluan itu di Buwana gitu kalau mau beli kue ulang tahun juga di situ bagus tapi untuk yang sepengalaman aku tuh aku pernah beli yang varian donat ya di situ tuh nggak beco aku temen-temen jadi tuh rasanya tuh kayak gimana ya keras menurut aku waktu itu donatnya kayak kayak udah lama atau gimana ya tapi kan seharusnya sekelas Buwana itu harusnya itu memang nggak boleh ya kayak gitu ya Oke nih udah aku buka itu dia bolu pandannya Masyaallah udah sangat apa ya bikin ngiler nih udah tertarik banget lihatnya tuh bikin ngiler Nah ada tuh coklatnya atau seresnya yang nempel ditutup gimana yang manta ambil tuh tak colek tadi ini nikmat Alhamdulillah Oke kita coba dulu nih satu dulu nih Bismillahirrohmanirrohim kulihat ini ya Allah ini enak banget enak banget pokoknya enak banget ya tuh emang beda rasanya kalau kita lagi pengen banget sama lagi biasa-biasa aja gitu nikmatinya tuh lebih berlipat-lipat kalau pas lagi pengen ya temen-temen uh rasanya Masyaallah kayak udah nggak mau yang lain gitu loh kalau pas lagi pengen tuh suamiku aja udah tertarik lihat gimana ekspresi makanku langsung ambil deh dan kejadian nih coklatnya nempel di gigi aku berusaha nyigirin maaf ya temen-temen ini nempel banget sih PC seriesnya Oke dah lanjut deh ini aku sambil nge-review kalau memang menurut aku ini rekomen ya untuk perbolunya dan kue ulang tahunnya juga rekomen aku sering beli disitu untuk acara ulang tahun maupun ini pesri aku itu juga enak bagus bahannya juga enak menurut aku berkualitas lah gitu tuh masih nikmatin aku enak banget enak banget sampai jempol-jempol pokoknya itu ya temen-temen Nah ini aku sambil bilang kalau menurut aku ya intinya disitu kalian bisa coba gitu ya untuk perboluannya gitu ya dan juga kue tartnya kalau yang lain-lain aku jarang sih beli disitu Oh ya kalau aku pengen apa namanya roti-roti varian bolen pisang atau roti sobek itu aku lebih ke Santana ya temen-temen itu Santana baru kok baru bukanya belum ada satu tahun kayaknya di bodoh tapi itu bahannya bagus juga aku pertama kali beli di Purwo Daddy dulu buat beliin kakak iparku yang disana itu juga rekomen ah rekomennya suami aku dan ternyata memang seenak itu untuk di Santana kalau di Santana rotinya itu berat gitu loh temen-temen rotinya tuh yang roti sobeknya tuh bahannya kayaknya lebih bagus makanya tuh pas diangkat masih dalam wadah itu berat kelihatan enak jadinya kan nah itu dia aku mau cobain rotinya dan ini varian aku tuh lupa itu apa tadi ya namanya tuh emang susah ini aku ambil struk struk pembayaran mau lihat kode atau nama kuenya tadi dan ternyata namanya tuh ada anak ya baju baju itu loh baju pisang keju gitu namanya baju pisang keju nah itu isinya nah itu dia kalau isiannya tuh seperti roti-roti kasur ya kalau orang desa bilang tuh kayak roti kasur tapi ini menurut aku lebih dari rasanya roti kasur yang ada di warung ya karena memang serat-seratnya tuh 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 selembut itu Masya Allah ini selembut itu loh gimana gak ngiler nih aku belain beli di beda toko memang sih itu deket Alhamdulillahnya ya deket sih nggak jauh gitu ya jadi kesampean beli yang varian itunya di Santana ini aku malah nggak dapet pisangnya pisangnya agak ketengah yaudahlah nggak apa ini rotinya udah enak oke begitu ya terima kasih teman-teman Assalamualaikum